Halo, nama ku Angel. Sekarang aku duduk di kelas 3 SMA. Aku terlahir dari keluarga serba kekurangan. Makan sekali sehari saja aku sudah merasa bahagia. Aku hidup dengan ayahku yang pekerjaannya hanya mabuk-mabukkan, merokok, dan ikut judi-judian. Ibuku telah lama meninggalkan ayahku karena sifat ayahku yang hanya suka mabuk-mabukkan. Dari kecil aku sudah merasakan kerasnya kehidupan. Dari kecil aku harus berusaha banting tulang untuk memenuhi kebutuhanku dan ayahku. Aku selalu bermimpi, suatu saat nanti aku bisa tinggal di gedung mewah, bekerja di kantoran, berpakaian rapi, tidak panas-panasan. Dan yang paling penting, aku ingin sebuah gelar tercantum di belakang namaku. Tetapi aku menyadari, mimpi yang besar memerlukan perjuangan yang besar. Maka dari itu, aku selalu memprioritaskan pendidikanku. Meski serba kekurangan, aku harus mampu menyelesaikan pendidikanku. Tantangan demi tantangan aku laluri. Ya, seperti saat ini. Dimana kita hidup di masa pandemi COVID-19. Dimana segala sesuatu dilakukan secara online. Gaknię, dia menyekel. Jika susah, napas. Iya, susah, napas. Kayak, ih, jadi penjara aja. Itulah. Wih, aku mau cari sini, kayaknya kopi makin parah loh, kayaknya kita dari nih Apa itu? Ya, aku benar-benar enang selola loh Kapan sih normal, kita ngapain banyak ditubah sih aku Tapi enggak sih, kita di rumah tiduran, hahaha Bener ga? Bener ga? Bener Selamat pagi Adana Selamat pagi Adana Selamat pagi Ibu Seperti yang kalian tau, berita sekarang kan Covid makin parah Jadi kita pandangin lagi Nanti pelajaran akan kita Akan Ibu kirimkan WF adanya masing-masing ya di grup Jangan lupa setiap pagi aksen, oke? Oke Ibu Oke, kita sekarang boleh pulang ya, selamat pagi Yes, yes Aksen dulu aja Ayo, ayo, ayo Selamat pagi Ibu Oke, Bu Tidak ada tanya? Sejujurnya Bu, saya tidak punya kafe Bu Untuk mengikuti pembelajaran dari Hmm, bagaimana saya ke sekolah saja mau datang setiap hari Boleh tidak Bu? Hmm Bagaimana ya? Hmm Boleh Tapi kamu tetap Memakai foto-foto kesehatan ya Serius Bu? Makasih Bu Makasih Bu Ya udah sekarang kamu pulang ya Ya makasih Bu Selamat pagi Selamat pagi Banyak jalan menuju Roma Maka dari itu Tidak ada alasanmu untuk menyerah karena keadaan Jangan pasrah Dan hanya menunggu keajaiban Kita hanya manusia kecil Yang belum memiliki gelar maupun kekuasaan Kita tidak bisa menjadi seorang pahlawan di masa seperti ini Tetapi ingat Kita ini seorang pelajar Yang dituntut untuk belajar dengan baik Agar bisa menjadi seorang pahlawan kelak Sekarang kita hanya dituntut untuk belajar Belajar Dan jaga kesehatan Hargailah tim medis dan para relawan yang sedang berjuang Hingga titik darah penghabisan Untuk menangani pasien COVID-19 Berusahalah Selama engkau masih mampu berdiri Berjuanglah Sampai titik darah penghabisan Karena kesuksesan itu Milik orang yang mau Berusaha dan berjuang Ingat selalu Impian yang besar Perlu perjuangan yang besar Jika kamu bermimpi Untuk menjadi orang sukses Belajarlah Jika kamu bermimpi Pandemi COVID-19 berlalu Taatilah Protokol kesehatan Dan jagalah kesehatanmu Perjuanganmu hari ini Menentukan siapa dirimu di hari esok Tidak ada kesuksesan yang kebetulan Tidak ada kesuksesan yang datang sendiri Kesuksesan Milik orang yang selalu Mau berusaha Lihat Mimpi kami sudah tercapai Kami sukses Dan kami sekarang bisa berkumpul Bercanda ria Tanpa takut Lihat 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 senyum kami Sudah terlihat jelas Tanpa sehelai kain menutupi senyum kami Kabar yang dulu Menakutkan di seluruh dunia Ini telah lenyap Yang tersisa Hanyalah kabar bahagia Hasil tidak akan pernah mengkhianati perjuangan Masih mau bermalas-malasan? Masih mau bermain-main? Bangunlah Buka mata ini Lihatlah dunia Dunia tidak selebar daun kelor Di saat kamu bermalas-malasan Ada beribu orang yang sedang belajar Di saat kamu bermain-main Ada beribu orang yang sedang berjuang Hargailah waktu yang kita punya Berjuanglah Berjuanglah sampai titik darah penghabisan